Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat bertemu lagi dengan saya Pak Andang dan Pak Dul Baik, di kesempatan ini Kita akan membahas Di tema 1 Yaitu Juk tema 1 di pembelajaran 6 Baik, anak-anak siapkan bukunya ya Dibuka Kita langsung ke Sub tema 1 pembelajaran 6 Nanti kita akan Belajar tentang apa Pak Dul? Ya, di pembelajaran 6 ini Sub tema 1 tema 1 Kita akan Mempelajari Tentang menggunakan Ungkapan dalam bentuk kalimat sederhana Dan bilangan cacah Sampai 999 Kemudian penerapan sila keempat Dan sila kelima Pancasila Mari kita lanjutkan Untuk Anak-anak silahkan dibuka Buku halaman 40 Ya Di situ ada Bacaan Sikap saling menghargai Diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah Ayah, ayah menghargai pendapat ibu Begitu pula Sebaliknya Kakak menghargai pendapat adik Begitu pula Sebaliknya Orang tua Menghargai pendapat anak Begitu pula Sebaliknya Ya Itu ada bacaan Percakapan ya Pak Dul Ya Percakapan Percakapan Nanti kita akan Baca Baca Sama-sama Dalam poin Ayo membaca Ya Pak Dul Jadi Yang Ayah Dan Udin Saya ibu dan Mudir Ya Ayah Hari Minggu Nanti kita akan Berwisata Kalian ingin Pergi kemana Aku ingin Pergi ke Ke Kebun Binatang Atau Udin Ya Kudara kemudian jawab Bagaimana Kalau ke Begituan saja Ibu Kemudian Wah Ada dua pendapat nih Mana yang Akan kita pilih Udin Liburan kali ini Saya ingin Ke Kebun Binatang Nah Ayah kemudian Ya Mari kita Ambil Jalan Tengah Ada yang Mau mengajukan Usul Mudirah punya usul Begini saja Saya punya usul Liburan kali ini Kita pergi Ke Kebun Binatang Liburan selanjutnya Kita pergi Ke Kebun Bunungan Udin menjawab Kakak Baik sekali Maaf ya Kak Aku sudah Bicara terlalu Keras tadi Baik Aku setuju Oke Ibu menyaut Itulah Manfaatnya Kalau persoalan Diselesaikan dengan Kepala dingin Kemudian Memberi nasihat Kalian memang Anak-anak yang Hebat Itu Ya Itulah Percakapan Antara Keluarga Udin Pelaga mudara Yang Sangat Baik Yang sangat Apa namanya Rukun Di rumah Setiap permasalahan Tidak ada yang Tidak ada yang Apa namanya Tidak ada yang Cok Atau dibahas Dengan Kepala yang Panas Jadi kepala dingin Dan kemudian Akhirnya Semuanya menerima Dengan Baik Dan dengan Ikhlas Selanjutnya Pak Andang Ya Sekarang kita Masuk ke Ayo membaca Mencoba Masuk mencoba Oh iya Ayo mencoba Ayo mencoba Ayo mencoba ini Menceritakan Isi percakapan Di atas Dengan Bahasamu sendiri Ya ini ada Pertanyaan-pertanyaan Jawabannya Berikut Nah kemudian Jawabannya Ada di Percakapan Yang atas Tadi Antara Ayah Udin Ibu Dan Mudiara Apa saja Pertanyaannya Oke Nanti Berarti itu Nanti Dijawab Pertanyaannya Setelah itu Nanti kemudian Dibuat Cerita Cerita Iya Sama dengan Yang halaman 42 Coba Dilihat di Halaman 42 Halaman 42 itu Ada kolom Nah Anak-anak bisa Mencari jawaban Yang halaman 41 Di Bacaan Kemudian Bisa dibuat Sebagai Cerita Yang kalimat-kalimatnya Disusun melalui Jawaban-jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan Yang ada di Bukumu Yang masing-masing Baik Kalau gitu Kita bahas Satu per satu Pak Dul ya Ya Coba Pak Dul Dan jawab ya Nomor satu Bacakan pertanyaannya Apa yang sedang Dibicarakan Dalam percakapan Tadi Pak Dul Kira-kira Capek ya Itu ya Oh Ternyata Ayah Ada Usul Atau Ayah Mempunyai ide Bahwa hari Minggu nanti Akan berwisata Oke lanjut Kapan rencana wisata Akan dilaksanakan Seperti yang disampaikan Ayah Bahwa rencananya wisata Rencana wisata Dilaksanakan Pada hari Minggu Kemudian Siapa Yang mengusulkan Tujuan wisata Coba dilihat Yang mengusulkan Tujuan wisata Yakni Udin Dan Mutiara Oke Kemudian Yang nomor empat Kemana Udin Ingin Berwisata Coba dicari dulu Udin Ingin Berwisata Ke Kebun Binatang Pak Anda Ada disini ya Kemudian lanjut lagi Nomor lima Kemana Mutiara Ingin Berwisata Coba dicari Pak Anda Mutiara Tadi Oh iya Mutiara Ingin Berwisata Ke Pegunungan Ya Jadi Yang ketiga ya Pak Julia Ya Kemudian Lanjutnya Yaitu Nomor enam Mengapa Keputusan Tujuan wisata Dapat Diambil Dengan baik Ya Karena Keputusan Tujuan wisata Dapat diambil Dengan baik Karena Semuanya Menyelesaikan Persoalan Dengan Kepala Dingin Baik Itu ada di Percakapan Yang di Halaman 41 Ibu Ibu Baik Nomor selanjutnya Nomor tujuh Menurut Pendapatmu Kejadian Di dalam Keluarga itu Menerapkan Sila keberapa Pancasila Kira-kira Sila keberapa Ya Pak Andang Ya itu Tadi Kira-kira Sedang Membicarakan Sesuatu Dalam Suatu Keluarga Beberapa Orang Kemudian Ada yang Usul Kalau yang Ada usul Ada usulnya Itu Biasanya Sila keempat Pak Andang Berarti Musyawarah Ya betul Nomor tujuh Musyawarah Sila keempat Sekarang Nomor delapan Apakah Ayah memberi Kesempatan Kepada Anak-anaknya Untuk Menentukan Tujuan Wisatanya Secara Adil Ya Karena Ternyata Udin Dan Mutiara Juga Usul Secara Masing-masing Usul Kemana Tempat Wisatanya Kemudian Masing-masing Juga Mempunyai Menghargai Pendapat Yang lain Lalu Diselesaikan Persoalannya Dengan Baik Dan Tanpa Ada Perselisihan Sama Sekali Oke Kemudian Yang terakhir Nomor 9 Ya Menurut Pendapatmu Peristiwa itu Merupakan Penerapan Sila Keberapa Panasila Kalau Musyawarahnya Sila Keempat Ya Ini Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Kalau Pengambilan Pendapatnya Secara adil itu Bisa Pancasila Sila kelima Pak Andang Yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Jalan Satu Kejadian Bisa Diambil Mungkin Peristiwa tersebut Bisa menjadi Dua Penerapan Sila Pancasila Lanjut Pak Andang Kemudian Ini ada Kotak Ini apa Jawablah Pertanyaan Itu Dengan Kalimat Yang Baik Seperti Yang Pak Duh Sampaikan Tadi Di Awal Bahwa Kotak Itu Bisa Dipakai Untuk Menyusun Ceritamu Ceritanya Bagaimana Ceritanya Berdasarkan Jawaban Jawaban Dari Pertanyaan Di Atas Nomor Satu Sampai Sembilan Misalnya Pak Andang Ayah Ingin Berwisata Di Hari Minggu Kemudian Anak-anak Ingin Berwisata Ke Kebun Binatang Dan Ke Pegunungan Nah Itu Andang Oke Bagus Pak Semoga Anak-anak Paham ya Paham Insyaallah Anak-anak Pinter-pinter Semuanya Tadi Sudah Jelaskan Tentang Cara Membuat Cerita Dari Pertanyaan Yang Sudah Jawab Lanjut Kita ada Poin Ayo Menulis Apakah Kamu Menemukan Ungkapan Pada Teks Percakapan Di Atas Kira-kira Dimana Pak Andang Ada Coba Dilihat Lagi Di Percakapan Yang Antara Ayah Ibu Dan Kemudian Udin Dan Mutiara Itu Pak Andang Coba Coba Dilihat Oh Ada Pak Andang Jalan Tengah Jalan Tengah Oh ayah Ini Jalan Tengah Itu Gimana Panjang Gang Mungkin Maksudnya Bukan Jalan Tengah Itu Adalah Mengambil Solusi Artinya Itu Dari Berbagai Usul Dari Berbagai Usul Bisa Bisa Juga Dikatakan Penyelesaian Pak Penyelesaian Masalah Jalan Penyelesaian Oke Sama Saja Kemudian Apalagi Ada Yang lainnya Ibu Ini ada Oh iya Kepala dingin Kepala dingin Tidak Emosi Pak Andang Tidak Marah Saling Menerima Pendapat Dari Orang Lain Paham Ya Unkapan Yang ada Di Percakapan Kemudian Kemudian Kotaknya Untuk Ada Kotak Ini Tuliskan Ungkapan Dan Artinya Yang kamu Temukan Itu Tadi Yang Tadi Di Pembicaraan Atau Di Dialog Itu Sebut Itu Ungkapan Yang Sudah Disampaikan Pak Tul Dan Pak Andang Bisa Kalian Tulis Disitu Ungkapannya Apa Kemudian Artinya Juga Apa Jadi Sudah Disampaikan Yuk Tingkat Tingkat Lagi Betul Nanti Tadi Ada Kepala Dingin Kemudian Ada Jalan Tengah Bisa Menuliskan Ungkapan Tadi Dan Artinya Kotak Ini Dengan Tulisan Yang Rapi Baik Kita Lanjut Lagi Halaman Selanjutnya Halaman 44 Lengkapilah Cerita berikut Dengan Kata-kata Yang Tersedia Bagaimana Itu Maksudnya Bagaimana Maksudnya Itu Anak-anak Diminta Untuk Mengisi Titik-titik Atau Tempat kosong Yang ada Di Cerita tersebut Yang berjudul Berwisata Ke Kebun Binatang Kemudian Jawabannya Yang ada Di kolom Atasnya Itu Pak Anda Ada Jalan Tengah Ada Mobil Ada Bernomor Ada Bangun Macet Bekal Tiket Berarti Kita tinggal Isi Kalimat Rumpang Yang kosong Itu Dengan Jawaban Yang Di Atas Oke Coba Kita Bahas Yuk Kita Bahas Berwisata Ke Kebun Binatang Tujuan Berwisata Telah Ditentukan Dengan Cara Bermusyawara Setelah Terjadi Perbedaan Akhirnya Keputusan Dapat Diambil Apa Itu Kira-kira Jawabannya Jalan Tengah Akhirnya Tiba Waktunya Untuk Berwisata Pagi-pagi Udin Sudah Kalau Pagi Udah Ngapain Pak Andang Pagi Pastinya Kalau Habis Didur Bangun Bangun Oh iya Pagi-pagi Udin Sudah Bangun Ada Ibu Kakak Dan Udin Sedang Mempersiapkan Apa Kira-kira Bekal Makanan Dan lain Sebagainya Kemudian Ayah Sedang Menyiapkan Mobil Setelah Siap Mereka Berangkat Naik Mobil Jalan Tidak Tidak Apa Sehingga Mereka Cepat Sampai Kalau Cepat Sampai Berarti Jalannya Tidak Macet Ayah Memarkir Apa Tadi Yang Dimana Dimana Yang Disiapkan Mobil Ibu Udin Dan Kakak Antre Membeli Ticket Masuk Masuk Ya Anak-anak Coba Dipahami Lagi Dilihat Lagi Tadi Jawabannya Silahkan Diisi Di kolom Di Bagian Yang Kosong Itu Kalau perlu Silahkan Bisa Diisi Atau Disalin Kembali Di Buku Tulisnya Masing-masing Menulisnya Lebih Lancar Lagi Sip Ya Bagus Kemudian Kita lanjut lagi Halaman 45 Ayo Mengamati Poin Mengamati Berarti Anak-anak Harus Melihat Cari Sebuah Ticket Bekas Kemudian Mintalah Bantuan Ayah Ibu Atau Saudaramu Dengan Bahasa Yang Sopan Kemudian Menaporkan Isi Dari Tiket Itu Ya Bagaimana Contohnya Coba Dilihat Dulu Itu Ada Tiket Ada Tulisan Pemda Kabupaten Bantul SKRD Perda Nomor 07 Tahun 2011 Tanda Masuk Untuk Satu Pengunjung Satu Kali Masuk Kawasan Objek Wisata Kebun Buah Mangunan Rp 5000 Nomor 354 Itu bisa Diamati Berarti itu Tiket Masuk Atau Tanda Masuknya Untuk Berapa Orang Pengunjung Satu Orang Pengunjung Saja Kemudian Bebek Wisatanya Dimana Kebun Buah Mangunan Nah Itu Tertulis Nomor 354 354 354 354 Ini Dibaca 354 Kemudian Dijabarkan Dengan Satuan Kubus Digambarkan Sebagai Kubus Satuan Sebagai Berikut Di bawah Itu pak Andang Dan 354 Nah Kemudian 354 Itu Dijabarkan Tiga Itu Berjumlah Ratusan Berarti Kalau Tiga Tiga Ratus Ditambah Limanya Itu Puluhan Berarti Jumlahnya 50 Dan Empatnya Itu Satuan Hanya Empat Biji Saja Empat Buah Saja Pak Andang Sehingga Banyak Kubus Ada 354 Dibaca 354 Bagaimana Anak Paham Apa yang Dijelaskan Pak Dul Coba Ada contoh Lagi Pak Andang Di Halaman Selanjutnya Buka Bagi Halaman 46 Bagaimana Pak Dul Itu Ada Bilangannya Tulisannya 454 Digambarkan Sebagai Kubus Satuan Sebagai Berikut Empatnya Itu Sudah Satuan Kubus Berjumlah Ratusan Yang Satu Itu Pak Andang Dalam Satu Kumpulan Itu Kemudian Jumlahnya Empat Berarti Empat Ratus Empat Ratus Ditambah Itu Juga Ada Satuan Kubus Lagi Satu Satuan Itu Sepuluhan Sepuluh Berarti Limanya Lima Puluh Ditambah Empat Wah Kubus Lagi Kalunya Berarti Empat Saja Banyak Kubus Ada Empat Lima Empat Dibacanya Empat Ratus Lima Puluh Empat Pak Dulyakin Semuanya Pasti Bisa Pak Andang Pasti Paham Kemudian Dilanjutkan Disitu Ada Latihan Bisa Dipakai Bisa Diisi Contohnya Mungkin Nomor Satu Pak Andang Enam Tujuh Lima Enam Tujuh Lima Itu Berarti Kalau Enam Nya Ratusan Tujuh Nya Puluhan Rimanya Satuan Dibacanya Enam Ratus Tujuh Lima Begitu Pak Andang Anak Disuruh Menulis Dengan Huruf Kalimat Nomor Dua Sampai Nomor Lima Silahkan Bisa Dipakai Untuk Latihan Di Rumah Ya Itulah Sudah Selesai Ya Pak Dulya Demikian Anak Untuk Pembelajaran Enam Ya Di tema Satu Sub Tema Satu Hari Ini Pak Andang Cukupan Sekian Semoga Anak-anak Tetap Semangat Semoga Tetap Rajin Belajar Sholat Ya Walaupun Masih Di rumah Belum Busa Sekolah Mungkin Ada Pesan Pak Dulya Sudah Cukup Yang penting Anak-anak Rajin Belajar Tetap Semangat Belajar Di rumah Ya Sampai Jumpa Di Pembelajaran Selanjutnya Sekian Pak Andang Dan Pak Dulya Kita Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax